yang maskernya ini sekarang pake masker mang kalau di RW 14 aturannya pake masker siap, siap kalau pedagang gak pake masker saya dikumpulin nanti itu pedagang kok gak pake masker boleh pak saya dipaksa pake masker ya eh udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pagi warga RW 014 yang keren pagi hari ini saya sengaja menyempatkan diri berbincang-bincang ke salah satu pedagang apa pak? bubur ya? bubur ayam pedagang bubur ayam yang biasa mangkal di warungnya Mas Ahmad RT7 Jalan Nusantara kepada yang bersengkutan kami sampaikan bahwa aturan main di RW 014 ketika mereka berjualan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan RT RW kita memang sudah zero untuk yang terjangkit COVID namun tidak berarti ancaman COVID itu hilang tetap waspada protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan kepada yang bersangkutan pedagang maksud saya saya berupaya pendekatan apa yang dinamakan dengan pagar mangkok lebih aman daripada pagar besi ini sudah saya buktikan salah satu buktinya adalah ketika pedagang menemukan STNK yang tercecer di Jalan Jawa mereka kembalikan ke sekuriti ini membuktikan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan di mana mereka berjualan budaya-budaya seperti ini perlu kita kembangkan bagaimana kepada pedagang kita kita anggap sebagai saudara anggap sebagai partner kita kalau di polisi mata-mata saya nah ini saya sampaikan kalau ada yang mencurigakan abang-abang pas muter kalau ada yang mencurigakan kira-kira memaling SMS saya yang bersangkutan saya kasih nomor HP dan itu berhasil nih buktinya STNK yang hilang dikembalikan ke saya nanti siang akan saya antarkan ke rumahnya di Jatiluhur begitu terima kasih tetap semangat mudah-mudahan ini menginspirasi untuk berbuat kebarikan Wassalamualaikum Wr. Wb menindaklanjuti tentang penemuan STNK tadi sesuai jati saya saya akan mengantarkan STNK ini ke tempat sesuai dengan alamat setelah ditanya-tanya ternyata RW03 itu adanya di daerah Lekoh jadi perabatan telkom bilong ke kiri kita akan telusuri ke tanah mari kita ikuti oke Alhamdulillah sudah ketemu RT05 RW03 adanya di atas buri gating kita akan mengarah ke rumahnya disana Alhamdulillah mudah-mudahan diberi kemudahan ketemu Bu Ernawati oke ternyata perjalanannya masih belum berakhir kita ketemu rumahnya Bu Ernawati sesuai dengan alamat yang di STNK ini RT05 RW03 ternyata bukan Bu Ernawati yang disini jadi masih hanteng lagi nih ternyata bukan Ernawati yang disini kita akan cari tahu tadi yang di musola katanya arah ke atas sana masih perjuangan oke tantangan belum berakhir kita ketemuin ternyata perjalanan kita untuk mengantarkan STNK ke alamat yang dimaksud ke RT05 RW03 belum berbuat hasil karena tadi sudah ketemunya ketemu Pak RT-nya Pak Arum dan dia sudah mencatat nomor telepon saya apabila nanti ada warganya yang merasa kehilangan STNK akan dikembalikan akan menghubungi saya saya sudah meninggalkan nomor telepon saya ke Pak Ketua RT05 RW03 bersama Tanset itu mudah-mudahan yang bersangkutan segera menghubungi Pak RT-nya untuk mengambil di STNK STNK-nya disini tetap semangat berbagi kebaikan sementara kita rehat sejenak menikmati es kelapa muda ini silahkan yang berminat es kelapa muda adanya di Legok arah ke penyelan kering gasi perempatan telepon tempatnya nyaman bisa buat rehat sejenak melepas dahaga sambil menikmati es tegan tetap semangat dalam kebaikan sampai ketemu dalam video saya selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb